Pemerintah untuk mempererat silaturahmi dan melestarikan budaya, Partai Perindo mengikuti kegiatan tradisi sedekah bumi di Jepara, Jawa Tengah. Sedangkan di Bantul, untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas wanita, Dewan Pimpinan Daerah Perindo Bantul menggelar pelatihan membatik. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Aini Siang hari ini, jangan lupa saksikan Aini Siang setiap hari jam 11.30 sampai 12.30. Saya Zaki Husein undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Partai Perindo terus melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mensosialisasikan program-program partai. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Provinsi Jawa Tengah melakukan silaturahmi kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan tradisi sedekah bumi di Desa Banyumas, Kecamatan Donorojo, Jepara, Jawa Tengah. Di masyarakat Banyumanis ini memberikan dharma bakinya kepada petinggi. Ini situasi seperti ini dimimpikan oleh Bantul Indonesia. Sementara itu di Bantul, Yogyakarta untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas wanita, Dewan Pimpinan Daerah Perindo Kabupaten Bantul menggelar pelatihan membatik. Selain untuk melestarikan budaya batik yang diakui dunia, pelatihan ini merupakan sarana pemberdayaan wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Di Kuningan, Jawa Barat, 10 pedagang UMKM Binaan Partai Perindo mendapat gerobak gratis untuk berdagang. Pembagian gerobak disambut antusias para pedagang. Harapan kami Partai Perindo bisa lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat bisa merasakan kemajuan peningkatan sejahteranya dengan ada gerobak dan peningkatkan pendapatan penghasilan dan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sini. Partai Perindo berkomitmen akan terus melayani masyarakat dan melestarikan budaya nasional sebagai upaya untuk memajukan dan mesejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media Tim Lipan MNC Media